Suhu dengar kabar bahwa beliau ini sebelum meninggal Dia mengucapkan sebuah kalimat Saya tidak menyesal aku mengenal agama Buddha Saya tidak menyesal bahwa aku bisa mengabdi untuk agama Buddha Dan kalimat terakhir adalah Sungguh bersyukur aku dapat mengenal ajaran suci, ajaran sukawati Karena yang jadi pegangan dia adalah nyenfonya Dimanapun dia menjalankan tugas Anaknya itu sangat bakti, luar biasa Setiap hari, setiap bulan dia tidak pusing masalah hidup Uang jajannya 100 juta satu bulan Tapi tidak dipakai Dibuat apa? Dia donasikan untuk perkembangan Apakah itu agama Buddha ataupun sosial Orang seperti itu Sangat sedikit kita bisa bertemu Sudah keturunan Bisa dikatakan Orang yang punya kehidupan yang cukup Yang cukup mateng Dari sisi ekonomi Tidak kekurangan sandang dan pangan Semasa hidupnya seperti itu Makanya dia sering menasihatin keputera-putrinya Seseorang bisa terhidup dalam kondisi Telahir sebagai manusia yang berkah Bukan dari memohon atau meminta Tapi dari kita menanam benih kebaikan itu Apa yang kita tanam Maka itulah akan kita petik di kemudian hari Itu kata beliau Maka dia sering menasihatin kepada putera-putrinya Ingat akan hukum karma Apa yang kita tanam Itulah akan suatu saat akan kita prolek Tidak bisa kemana-mana Apakah itu baik Apakah itu buruk Semua kembali Kedalam perbuatan kita Luar biasa loh Kayak gitu Makanya Anaknya itu Banyak mengikuti jejaknya Jejak orang tuanya Yang membuat saya kagum itu adalah Mereka suka tidak memamerkan kekayaan Luar biasa itu Ada lagi satu umat yang tinggal dipik Anaknya Itu Satu bulan kasih mamanya itu Kurang lebih gopak jauh satu bulan Untuk jajan Luar biasa Ketika orang tuanya bertanya kepada anaknya Kenapa tidak beli mobil mewah aja Kenapa tidak beli jam tangan yang mewah Ataupun dengan pakaian yang mewah Orangnya sederhana itu Kalau kamu ketemu dia Tidak kelihatan bahwa itu orang kaya Orang biasa Orang biasa Apa jawabannya kepada orang tuanya Buat apa Daripada saya menghabiskan uang miliaran untuk membeli mobil Jam tangan sampai 3-4 miliar Mobil sampai 3-4 miliar Kenapa saya tidak untuk buat donasikan Kepada mereka yang membutuhkan Luar biasa itu saudara Nah orang-orang seperti inilah yang harus kita jadi Taulah dan contoh Nah kita kadang-kadang sering melihat Orang yang baru kaya gitu ya ABK gitu ya Orang kaya mendadak gitu ya Suka pamer ini, pamer itu Bajunya begini, bajunya begitu Jadi kualitas hidupnya itu Sungguh luar biasa berbeda Jadi nanti sore Sebenarnya saya tidak kenal Jadi diundang Untuk hadir Pembacaan doa Malam kembang Jadi ya suhat diraja Bukan karena saya mau pergi lihat Angpaunya pasti gede banget gitu kan Seperti itu Jadi jangan salah pengertian Wah itu pasti angpaunya dapatnya gede Enggak ada Jadi jangan berpikiran yang negatif ya Itu kalau suhatan angpaunya pasti cincang tua itu Hula maila Hula maila Akhirnya juga masuk kantong gitu Jadi malu gitu jadinya Tapi biasanya suhu kalau orang kasih dana Suhu akan balikin ke kota dana Suhu hanya mengucapkan Semoga hidupnya sukses Semoga hidupnya bahagia Semoga hidupnya selalu dalam kesehatan Dan selalu dalam keharmonisan Itu biasanya Setiap kali dimana suhu berada Itu yang saya lakukan Ya jujur Kehidupan suhu semua Sudah ada Tinggal tinggali wihara Dioboh Rumah gak punya istri Bingung dong kalau biku punya istri gitu ya Gak punya tanggungan Untuk merawat anak Kasih sekolah Semua sudah disiapin Jadi tinggal kita Menyiapkan batin ini Bagaimana menjalankan Sila dengan baik Sehingga kita bisa membalas budi Apa yang mereka Berbuat terhadap kita Sebagai sanggah Makanya Setiap kali kami mau makan Apakah itu makan pagi Makan siang Maka ada ucapan dari kalimat kami Yen tuan yi cia ee Yen siu yi cia sang Situ yi cia zong sen Semoga Makanan yang baik ini Kami selalu berusaha untuk menjalani Mengembangkan kebaikan Menghindari semua keburukan Dan semoga semua makhluk hidup bahagia Itu biasanya ucapan kami Di setiap kali sebelum kami makan Baru ucapkan sepuluh kalimat Ha-mi-to-fo Ha-mi-to-fo Itu sepuluh kalimat Jadi anda juga bisa mempraktikannya Di rumah Sebelum makan Bukanlah sepuluh kalimat itu Bantai pertanyaannya Kalau di depan ada ayam Ikan gimana Gak apa-apa Nyenfu aja Bukan saya gak mau makan Karena kamu terlalu enak Untuk dimakan Nah begitu kan Kan begitu Yang mana tahu Kan begitu Bukan saya ingin makan Sini saya terlalu enak Sini saya terlalu enak Sini saya tidak dapat Mungkin seperti itu Jadi inilah Bahwa hidup itu Perlu ada satu kesadaran Pencerahan batin Sehingga perbuatan Melalui tubuh kita Perbuatan melalui Ucapan kita Perbuatan melalui Pikiran kita itu Bisa sesuai dengan Dhamma Dengan sesuai dengan Dhamma Maka tidak anda harus Kejar Dia kebahagiaan Itu akan datang Sendirinya Berkah itu akan Datang sendirinya Seperti sekarang Kita Nyenfu Momen cinti Nyenfu Jangan layu Chengfu Saya nanti Chengfu Saya si Fangji Duh Shijin Hari ini kita Mendaraskan Namo Amitofo Pada akhirnya Tujuan kita adalah Apa Ini mencapai Samya Sambodi Dimana kita Pencapaian Yaitu Di Tanah Murni Sukawati Maka hari ini Saya ingin Melanjutkan Bagian terakhir Judulnya Yaitu Mengapa Aku Memilih Pendarasan Yaitu Namo Amitofo Ini Sebenarnya Ini pertanyaan Yang sangat besar Siketa Seperti kita Sekarang disini Ataupun yang Hadir di Jum Ini harus Jelas Kalau kita Kalau kita Nanti dari Ujung Sampai Akhir Dari pagi Sampai Malam Kita gak Tahu Apa sih Yang saya Lakukan Ini Tujuannya Apa sih Sebenarnya Kenapa Kenapa Para Buddha Tidak ada Satupun Buddha Menasihati Kita Agar Kita Mau Mendaraskan Dengan latihan Pendarasan Yaitu Amitofo Relax Saja Suhu Belakangan Ini Suhu Lagi Membaca Ulang Membaca Ulang Yaitu Penjelasan Lengkap Ya Bukan Penjelasan Makna Penjelasan Lengkap Tentang 48 Ikral Agung Buddha Jadi Penjelasan Lengkap Itu Satu Seri Setebalnya Ini Setebal Ini Totalnya Ada Enam Seri Setebal Ini Ya Orang Bilang Kalau dia Baca Buku Setebal Gini Kapan Habis Setebal Begitu Ada Enam Seri Saya Lagi Membaca Ulang Ada Satu Pencerahan Batin Dalam Batin Saya Disitu Batin Mengatakan Kepada Saya Begini Artinya Bahwa Ketika Saya Berulang Ulang Membaca Penjelasan Lengkap Tentang 48 Ikral Agung Dari Buddha Amitofo Itu Saya Baru Benar Benar Menyadari Pada Kehidupan Sekarang Ini Ingat Ya Pada Kehidupan Sekarang Ini Setelah Saya Selesai Menjalankan Tugasku Di Dunia Ini Sebagai Biku Maka Bila Mana Aku Tidak Menitis Di Tanah Murni Sukawati Maka Itu Adalah Kerugian Yang Terbesar Dalam Kehidupan Saya Anda Ingin Punya Kuat Iman Di Dalam Pendarasan Amitofo Anda Ingin Kuat Dengan Tekad Bahwa Aku Ingin Menitis Di Tanah Suci Sukawati Kalau Anda Tidak Mendalami 48 Ikral Agung Buddha Anda Tidak Bisa Merasakan Itu Itu Salah Satu Pencerahan Batin Dari Saya Bayangkan Aja Saudara Dalam 48 Ikral Ikral Pertama Bunyinya Apa Disitu Miku Dharmakara Miku Dharmakara Itu Adalah Buddha Amitofo Jadi Sebelum Buddha Amitofo Mencapai Buddha Beliau Ini Adalah Seorang Biksu Namanya Biku Dharmakara Buddha Amitofo Itu Sebelum Menjadi Biksu Dia Adalah Seorang Raja Yaitu Si Rawang Si Rawang Itu Kalo Terjemahan Namanya Lokes Warah Lokes Warah Raja Beliau Di Katakan Disitu Bunyinya Begini Bila Mana Aku Mencapai Kebudahan Setiap Makhluk Yang Menitis Di Tanah Murniku Tanah Suciku Maka Makhluk Suci Tersebut Insan Tersebut Selama Lamanya Dia Tidak Akan Lagi Terjerumus Ketiga Alam Penderitaan Dimanapun Dia Berada Dimanapun Dia Membabarkan Dharma Dimanapun Dia Berada Di Alam Manapun Dia Berada Ketika Orang Itu Telah Menitis Di Tanah Murniku Maka Dia Tidak Akan Terjerumus Ketiga Alam Penderitaan Sampai Kapanpun Dia Tidak Akan Terjerumus Disitu Anda Bayangkan Saja Saudara Itu Dijamin Oleh Guru Agung Buddha Amidhovo Dijamin Sama Dia Bahwa Anda Tidak Akan Terjerumus Kesana Kalau Anda Membacakan Sutta Sutta Dimana Semua Alam Para Buddha Tidak Ada Satupun Buddha Ada Menjamin Seperti Itu Seperti Sekarang Tanah Murni Tanah Yang Kita Injak Yaitu Tanah Bumi Ini Bumi Alam Raya Ini Sekarang Yang Menjadi Penguasa Adalah Apa Adalah Guru Agung Buddha Gautama Ini Adalah Bagian Wilayah Dari Guru Agung Buddha Gautama Untuk Pembabaran Darmanya Seorang Guru Agung Buddha Gautama Siapapun Para Buddha Tidak Ada Satupun Buddha Yang Menjamin Bahwa Setiap Manusia Pelahit Di Anak Di Pangku Bahwa Orang Itu Tidak Dijerumus Ke Alam Pendaritan Satu Satunya Pertanyaan Saudara Kenapa Ditalan 48 Ikral Itu Urutan Pertama Puncak Pertama Guru Agung Buddha Pamit Hugu Mengatakan Siapapun Mereka Yang Menitis Di Tanah Suci Tanah Murniku Tidak Akan Terjerumus Ke Alam Pendaritan Karena Ketika Bodhisattva Biku Dan Makara Yaitu Amid Hovo Mesempurnakan Bodhisattva Maka Alam Pertama Yang Dia Kunjungi Yaitu Alam Pendaritan Itu Dia Melihat Dengan Jelas Dengan Matanya Sendiri Orang Orang Terjerumus Ke Alam Penderitaan Tiga Alam Kesedihan Itu Adalah Satu Penderitaan Yang Sangat Luar Biasa Dasyatnya Maka Siapapun Mereka Yang Nimetis Di Tanahku Maka Mereka Akan Terbebas Dari Situ Saudara Kalau Anda Pernah Membaca Tijam Jimya Kalau Anda Pernah Membaca Suta Siti Garba Anda Coba Lihat Seorang Ratu Maya Dewi Yaitu Ibunda Dari Siapa Guru Agung Buddha Gautama Disitu Dia Bertanya Kepada Siti Garba Bodhisattva Apa Sih Kehidupan Yang Ada Disana Karena Tijam Tiap Hari Disitu Tekanya Kan Adalah Karena Ikran Dari Bodhisattva Itu Adalah Apa Dia Ini Menyelamatkan Makhluk Membantu Semua Makhluk Terbebas Dari Penderitaan Salah Satu Alam Yang Paling Menderita Adalah Alam Kesedihan Itu Setiap Hari Disitu Makanannya Setiap Hari Disitu Maka Ketika Ratu Mahana Dewi Menceritakan Apa Kondisi Yang Ada Disana Ketika Bodhisattva Menceritakan Secara Singkat Apa Yang Terjadi Ratu Mahaya Madewi Menetaskan Air Mata Manusia Kau Amit Amit Dalam Hidupnya Kau Tidak Mau Berbuat Baik Setelah Selisai Menjalankan Tugas Karena Perbuatannya Terjerumus Kesana Berapa Dasyat Penderitaan Yang Harus Diterima Makanya Ketika Putri Kuang Muni Setelah Dia terbebas Dari alam Penderitaan Putri Kuang Muni Bertanya Kepada Bundanya Kehidupannya Ada disana Seperti Apa Ketika Dia bertanya Kalibat itu Mamanya Meneteskan Air Mata Saya Tidak Bisa Menceritakan Kondisi Itu Karena Kondisi Itu Sangat Menakutkan Dan Sangat Mengerikan Tolong Bebaskan Dari Aku Dari Penderitaan Ini Saya Tidak Mau Lagi Kembali Ke Alam Penderitaan Seperti Itu Dia Memohon Kepada Putrinya Yaitu Kuang Muni Kuang Muni Adalah Peruncutan Dari Siti Garba Bodhisattva Disitulah Siti Barba Bodhisattva Muni Bersumpah Di Atas Hadapan Buddha Bila Mana Mamaku Ibuku Tidak Terbebas Dari Alam Penderitaan Itu Maka Aku Tidak Mencapai Kebudahan Dan Tidak Disangka Karena Tekad Karena Baktinya Ibunya Perakhirlah Penderitaan Dan Terlahir Di Alam Yang Bahagia Dan Pada Akhirnya Dengan Kebuddhicitaan Beliau Melatih Diri Akhirnya Menjadi Seorang Bodhisattva Yaitu Siapa Hak Saya Mati Bodhisattva Itu Adalah Ibunda Dari Siapa Dari Putri Kuang Muni Sendiri Jadi Saudara-saudara Sedarma Jangan Anggap Remeh Karena Di Dalam Tijang Jin Dikatakan Seseorang Itu Di Manusia Dalam Kehidupan Sehari Hari Kalau tidak Dalam Kehidupannya Dengan Selalu Menjalankan Kebaikan Maka Jangan Menderita Jangan Menyesal Pada Kemudian Hari Anda Harus Menerima Akibat Itu Sehingga Terjurumur Skala Penderitaan Itu Jangan Amit Amit Kalau Anda Membacakan Sutta Siddhikarba Anda Akan Bisa Mengerti Sebu Kalau Membaca Siddhikarba Itu Orang Bilang Cang Mengkawa Itu Bulu Bisa Berdiri Semuanya Karena Sangat Penderitannya Luar Biasa Penyiksa Sangat Luar Biasa Kalau Anda Mendalami Itu Maka Anda Harus Menyadari Kenapa Aku Harus Menitis Di Tanah Suci Sukawati Itu Karena Saking Luar Biasanya Luar Biasanya Apa Luar Biasanya Kemerosotan Moral Kita Di Dunia Ini Yang Sekarang Penuh Godaan Godaannya Ada Dua Godaan Luar Godaan Dalam Godaan Dalam Apa Egoismamu Lupa Dosa Moha Sifat Raka Sikap Pembenci Sikap Kebodan Batin Itu Banyak Kita harus Mengakui Itu Saudara Bahwa Batinmu Itu Penuh Itu Kalau Tidak Dibersihin Suatu Suatu Saat Kilesa Itu Akan Membawa Kamu Ke Arah Penderitaan Godaan Dari Luar Nama Rupa Wanita Kedudukan Kekuasaan Dan Segala Macem Godaan Setiap Saat Apalagi Mental Kita Yang Rapu Tidak Hati-hati Pulih Tidak Hati-hati Kita Terbuai Sehingga Kita Dikuasai Oleh Kilesa Ketika Batin Kita Dikuasai Oleh Kilesa Itu Maka Apa Yang Terjadi Muncullah Iri Hati Muncullah Kebencian Muncullah Lopa Muncullah Kebodohan Batin Muncullah Keserakahan Dan Bermacam-macam Kilesa Itu Muncul Ketika Batin Itu Dikuasai Maka Perbuatan Melalui Tubuh Perbuatan Melalui Ucapan Perbuatan Melalui Pikiran Itu Setiap Saat Tanpa Kita Sadari Selalu Menanamkan Sesuatu Dharma Yang buruk Maka Disitulah Tujuan Kita Nian Ful Itu Tujuan Kita Nian Ful Disitu Karena Salah Satu Latihan Spiritual Yang Bisa Dikatakan Latihan Yang Paling Sederhana 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 Dimana Kamu 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 Bisa Berada Ketika Anda Bisa Melatih Dirimu Sehingga Batimu Seimbang Sederhana Tapi Jangan Meremehkan Kesederhanaan Itu Karena Kita Terlalu Banyak Meremehkan Aya Gampang Mah Diam Hud Tapi Kenyataannya Apa Yang Kita Darahkan Belum Tentu Sesuai Dengan Pikiranmu Seperti Itu Betul Enggak Tapi Si Belum Tentu Diam Hula Percayalah Akui Seperti Tadi Amit 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 Murutnya Jampi Amit Amit Mungkin Seperti Itu Sampai Suh Lihat Di CCTV Kan Ada Suka Iseng Lihat Gitu Amit 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 Janganlah Jangan Seperti Itu Yang Cukup Dengan Batimu Anda Mendaraskan Jangan Dengan Mulutmu Untuk mendaraskan itu kalau dengan batimu dengan mendaraskan Amit Hovo maka apa yang kamu daraskan itu pertama akan membawa kedamaian pertama akan membawa kemurnian batimu yang telah lama hilang kedamaian batimu yang telah lama hilang itu batimu akan menjadi tenang itu kalau pendarasan yang benar kalau pendarasan yang gak benar kadang-kadang semakin nienfo sin semakin san semakin nienfo batimu semakin gelisah gak tau mau gimana bingung nah inilah yang harus kita ubah ubahnya dimana yang sin sin nienfo seperti suhu setiap pagi minimal setengah jam meditasi nienfo dengan pendarasan misalnya a mi to fo suhu pendarasan itu tapi tidak dibaca keluar baca di dalam hati tapi pendengaran saya pikiran saya memperhatikan dengan jelas apa yang saya baca setiap kalimat a mi to fo ulangi lagi a mi to fo ulangi lagi a mi to fo dan tidak tanpa kita sadari sendirinya pikiran-pikiran itu yang jelek pikiran yang negatif pikiran-pikiran yang tidak ada gunanya itu secara sendiri tidak akan berkurang itu maka seluruh kalau setiap pagi bangun setengah jam itu pasti setengah jam sebelum tidur itu sudah pasti kalau anda rutin selama tiga bulan anda akan kelihatan ada hasilnya pikiran-pikiran akan semakin jauh dari kemelekatan anda akan menjadi seorang gampang suyuan suyuan itu artinya apa dengan hati yang suka cita anda apapun itu yang terjadi anda akan tidak begitu gampang untuk melekat dengan apapun yang terjadi itu suyuan misalnya suhu dengan kekuatan itu saya dengan info seperti itu keinginan keinginan yang yang bisa meracuni keinginanku itu semakin berkurang kenapa karena keinginan itu kalau tidak ada satu pengendalian diri yang baik maka keinginan itu bisa membawa penderitaan kita sendiri keinginan misalnya tiba-tiba muncul kita ingin tumbuh iri hati kepada orang lain keinginan untuk supaya saya bisa dipuji keinginan saya supaya saya bisa ditenang dan dan lain-lain sebagainya perasaan perasaan seperti itu makin lama makin berkurang sehingga pendarasan kita terhadap amit hofo itu akan semakin maju jadi kita harus dengan rutinitas kita dengan sehari-hari itu saudara maka di dalam 48 ikram ini setiga saya mendalami saya tidak menyesal saya sangat bahagia dan sangat beruntung di kehidupan sekarang ini dunia yang penuh tidak karuan dunia yang penuh dengan kemorosotan moral dunia yang penuh bencana ini yang tidak pasti kehidupan kita hidup kita tidak ada yang pasti saudara tidak ada satupun yang pasti paling tidak dalam hidupku ada satu bijakan ada satu pegangan yaitu amit hofo ini maka setiap hari keyakinanku semakin kuat semakin besar keyakinanku terhadap amit hofo karena saya tahu hidup manusia tidak ada yang pasti tetapi ada yang satu pasti adalah kematian itu saudara jadi ketika kita memahami itu kemandalan hakiki kita tidak akan takut cemas kelisah menghadapi kondisi seperti itu kenapa karena batin kita ini makanya kenapa aku memilih di dalam 48 di ikrit juga dikatakan salah satu setiap manusia yang menitis di tanah bundi sukawati muda menjamin semua buddha akan mencapai kebuddhaan semua makhluk akan mencapai kebuddhaan dia yang menjamin saudara guru agung buddha amit hofo menjamin kepada semua manusia siapapun mereka yang menitis di tanah murni sukawati dalam satu penitisan makhluk itu akan mencapai kesucian yaitu kebuddhaan makanya saudara-saudara sedarma kenapa semua buddha itu tidak ada satu pun buddha tidak menasehatin kepada kita agar kita mau menitis di sana agar kita mau mendaraskan namanya itu tujuannya di situ cuma sangat susah anda kalau mendalami mempelajari 48 ikral itu anda baru benar-benar bisa sadar kenapa para buddha menasehati kita untuk mendaraskan namanya dan mau menitis di sana sungguh luar biasa saudara nah alasan yang kedua kenapa aku memilih pendarasan ini sungguh enggak tahu pernah cerita enggak ya ada satu umat suhu kena beliau itu berhampir 21 tahun artinya saya menjadi biksu sampai hari ini sudah kurang lebih hampir 22 tahun jadi kena beliau itu 21 tahun beliau ini lebih banyak membaca parita daripada baca keng setiap hari dia meditasi nah setiap suhu kalau pulang dari tugas misalnya dari Australia dari manapun saya pulang mereka ini keluarga ini suka mengundang suhu pergi makan di rumah dia dana makanan kongjai setelah biasanya suhu kalau diundang umat ke rumah dia untuk dana makanan suhu akan baca doa doa pelimpah jasa makanya umat kosambi itu suhu belum pernah itu ada umat mengundang makan suhu ke rumah dia itu saya gak tahu kenapa itu apakah dirumahnya memang pelit atau pahit sih karena rumah berantakan atau malas kalau masak begitu suhu disini kurang lebih sampai 20 tahun eh hampir 10 tahun jarang itu ada umat buddha kosambi menandang suhu buksikan bu yuk kita menawarkan sendiri itu orang itu muka tebal gitu kan gak tahu malu kan gitu malah kita yang menawarin gitu lho 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 sendiri anda bayangkan aja itu muka tebalnya seperti apa lho ibu pan bagi umat bugau orang di lho ini saya ceritain ya kenal baru cerita ke ibu ke ibu eli ada satu umat ibu 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 kerja sama dia udah 11 tahun sepuluh ibu 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 mba ini gak punya jodoh sudah doa kemana mana gitu minta pak haji doain syukuran ini itu doa kemana mana gitu jadi pas saya pulang ke sana saya mampir suhu pusing kenapa saya jodoh gak ada suhu ya gak apa-apa juga bagus kok ya kan punya suami belum tentu juga bahagia kayak suhu kan punya istri bahagia kemana-mana enak aja suhu itu kan suhu kan saya kan belum tentu ya kan pokoknya ngadu-ngadu ngomong segala macem gitu ya biar oke nah udahlah cukai aja jadi mau gak suhu kasih kesempatan dia kasih suhu tiap hari itu masak makanan buat suhu itu gak sampai loh gak sampai si kokek loh gak sampai 4 bulan loh dia mau izin pulang pamit makanya sampai sekarang ini seminggu sekali itu seorang umbak ketemu jodoh sama satu laki-laki walaupun umurnya damur-umur tapi paling tidak kehidupan secara ekonominya damateng dari situ 40 tahun jodohnya dateng akhirnya menikah itu di boyolali ada lagi itu satu umat yang banyak bantu di wehara juga begitu 4 kali nikah semua gagal kelima kali ini sering ada makanan eh sekarang dapat jodohnya bagus suaminya konsultan pajak konsultan pajak itu gajinya uangnya banyak loh itu hokinya gede tapi kalau kalian sudah punya jodoh jangan kalau kalian sudah punya jodoh enggak saya enggak mungkin doain seperti itu semoga dibuka lah jodoh enggak seperti itu saya enggak mungkin seperti sekejam itu enggak maksud saya saya jarang melihat ada umat kosambi seperti ya begitu ya asyong enggak ada paling tidak nasi goreng tempe goreng juga enggak apa-apa empe-empe bakwan juga enggak apa-apa umat ini Pak tiap hari baca parita setiap kali semua mau pulang dia tanya tolong bimbing dhamma kepada kami saya hanya mengatakan pujilah namanya daraskalah namanya yaitu Amit Hovo suatu saat anda akan membutuhkannya tidak disangka ketika mereka pergi tamasyah pergi liburan di Australia pergi main-main di Tasmania Tasmania kalau lagi musim dingin itu jam 5 jam 4 sudah gelap sudah gelap itu musim dingin nah mereka itu satu keluarga itu yang bawa mobil putrinya anaknya ada dua putrinya satu laki-laki suaminya yang berlima satu mobil dia sewa dia stress karena mau ke Tasmania naik gunung hotelnya ini gimana gimana ini pusim dia bahaya kan apalagi musim dingin turun salju disitu jadi karena saking takutnya gak tenang duduk meditasi juga gak tenang bola balik meditasi gak tenang dia ingat saya dia nyenfo jalan-jalan terakhir dia nyenfo sambil doa kepada Amit Hovo tolong jangan gelap tolong jangan gelap karena kami membutuhkan cahayamu kami dalam kondisi gelisah karena perjalan kami ini sudah sangat sore Amit Hovo berkatilah berkatilah Buddha dengan Dharma Kayamu cahayamu yang suci ini jangan sampai cepat gelap itu yang dia daraskan Namo Amit Hovo itu sepanjang jalan 1 jam 25 menit dia daraskan Amit Hovo itu sama suaminya langah kalau kiasi dia baru cek Amit Hovo itu kan seperti itu manusia kan banyak seperti itu kan seperti saya bagi bubuk naik pesawat tiba-tiba nantuk kan biasa kalau naik pesawat suka baca baca Amit Hovo kadang-kadang kalau di pesawat bisa ketiduran bisa ketiduran itu saya kemarin saya dari Singapura kan kan tiap hari hujan itu setengah jalan itu tiba-tiba pesawatnya kan kaget semua orang terbangun 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 orang naik pesawat itu kan semina itu kan tidak bisa dijamin kan begitu orang udah naik lebih nyaman kalau kita menginjak bumi tapi kita di atas udara bayangkan aja nah kemana-mana suhu begitu bukan kiasi ya bukan tanggung maji tapi paling tidak kita berdoa semoga semua penerbangan di dunia ini jauh dari semua bencana semoga mereka bisa berkumpul dengan keluarganya bisa bersatu hidup dengan bahagia itu yang saya doakan semoga Buddha Dharma Kayamu menyinari semua makhluk itu yang saya baca ini kekuatan itu sangat luar biasa banyak umat seperti itu kayak saya gitu kan pernah bawa tur pulang dari putusan lewat Singapura naik Garuda itu sepanjang jalan itu luar biasa turbulensinya itu luar biasa sampai akhirnya Garuda mendarat darurat di Singapura itu satu umat semuanya gak tahu ada baca baca ini baca itu ketika gak ada turbulensi hehehe kok atin sih nonton film gitu loh jadi dimana-mana kan tertawa makan ini makan itu giliran ketika pesawatnya udah mulai parah dia baru simak semua adiam syamia adiam syamia begitu dia baru tanya sama saya mau baca apa ada orang yang baca capek itu itu umat itu umat itu umat itu umat saya 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 sudah mau buang air saya baru sibuk cari WC semua perlu dipersiapkan sehingga ketika kamu butuh kamu tidak takut kan manusia seperti itu coba naik rampu pasir siapa 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 yang tidak takut akan kematian semua orang semua akan cemas dan takut nah inilah kita sebagai umat buddha seperti itu jangan nanti kiliran sudah gempal yang baru bukan buihu bisa maka umat itu dia tiap hari dia sepanjang jalan dia dia memuja kepada buddha mohonlah buddha dharma kayamu sinarilah ini jangan sampai kami dalam kegelisahanmu lindungilah siswamu ini semoga semua selamat semoga semuanya sejahtera tidak disangka sepanjang jalan itu cahaya apa cuaca membaik dan ketika mobilnya berhenti di depan hotel yang akan mereka nginap itu tiba-tiba langit itu jadi hitam semuanya luar biasa kan percaya tidak percaya itulah yang terjadi saudara itulah kenapa Allah sering mengatakan jangan meremehkan walaupun amit hofo itu sederhana karena kebajikannya yang sangat luar biasa cinta kasih yang sangat luar biasa itu ini yang umat itu ceritakan kondisi itu kepada saya berarti selama bertahun-tahun apa yang kamu berikan dana makanan tidak sia-siakan iya suhu tidak sia-siakan iya suhu nah kalau bisa daraskanlah di setiap saat di setiap detik dimanapun kita berada maka oleh karma itu saudara-saudara sedarma yang berbahagia kenapa aku memilih pendarasan amit hofo ini karena saya tahu dengan kemampuan dirimu sendiri untuk menuju pencapaian kesucian itu akan begitu sulit tetapi dengan dharma kayanya Buddha amit hofo dengan cahayanya dengan kasih sayangnya dengan welas asinya dengan bantuannya aku pasti dapat mencapai kesucian yaitu apa menitis di tanah murninya yaitu sukawati itu yang aku jadi pendarasan dan yang terakhir saudara alasan lain kenapa aku mempraktikkan pendarasan ini tidak lain adalah karena ketidak kegalan segala sesuatu atau mudah segala kegalanya apa yang kita miliki apa yang kita lihat di dunia ini semualah tidaklah kekal terutama yaitu tentang kehidupan kita kita tidak tahu kapan kita harus mengatakan goodbye selamat tinggal kepada kehidupan kita ini kepada dunia ini kita tidak tahu maka disini aku mendaraskan sebagai pendarasan ini sebagai pijakanku ibarat sebagai jaminan saya nantinya karena dengan pendarasan ini setelah selesai aku menjalankan tugas di dunia ini dan wajibu di dunia di dunia di dunia di dunia saya akan kembali di dunia di dunia di dunia di dunia maka aku maka terpengas semua pendarasan ini hidup ini seperti seperti kita ada satu cempat kita 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 kadang melisah, suatu saat bahwa dimana manusia menghadapi satu kematian dimana kematian itu adalah satu penderitaan, karena kita harus berpisah dengan yang kita cintai, berpisah dengan apa yang kita miliki, maka itu adalah satu penderitaan di tanah suci sukawati tidak ada dimana manusia dikatakan ada penderitaan karena kematian tidak ada karena di tanah di tanah suci sukawati itu memiliki usia yang tanpa terbatas berapa usia yang tanpa terbatas, kata Buddha anda tidak mampu menghitung usianya berapa lama takut saudara kita gak usah ngomong jauh-jauh kemarin suhu masuk rumah sakit disuruh CT scan itu disuntik apa semacam cairan ke dalam itu disuntik ke dalam suatu badan itu panah semuanya dimasuk ke tablet itu semacam MRI gitu ya apa MRI ya itu ya dimasuk ke dalam itu seperti masuk ke dalam petianya itu dalam itu kalau badan kita gak kuat tiba-tiba perasaan kita munculnya yang aneh ada perasaan rasa di situ ada ketakutan dan kecemasan seperti itu muncul bagaimana ketika kita menghadapi kematian itu saudara satu penderitaan yang sangat luar biasa maka kata Buddha seseorang itu ketika menghadapi kematian ketika ajalnya tiba penderitaan seperti apa sakitnya seperti seekor kura-kura tempurannya itu dibuka ya hidup-hidup dibuka itu bagaimana penderitaan penyeksaan yang luar biasa itu itu gak penderitaan kenapa begitu-begitu besar penderitaan karena kemulia katanya terhadap fisik ini anda bagaimanapun melekat dengan fisik ini suatu saat anda tetap harus meninggalkan fisik ini anda tidak ingin melepas anda harus melepas kenapa? karena manusia dilahirkan tidak ada satu orang bisa terbebas dari kematian kenapa harus kita takutkan? karena dia adalah sesuatu yang umrah yang wajar kenapa harus kita gelisah? kita di sini setiap hari gelisah kalau suatu saat fisik ini sudah tidak bisa berbulat banyak sehingga fisik ini tiba-tiba jatuh sakit maka sakit itulah akan membawa satu penderitaan yang sangat luar biasa etanah murni sukawati gak ada saudara kesehatan itu sangat harganya sangat tinggi luar biasa loh sekarang salah satu bisnis yang paling menggiurkan itu adalah apa? alat kesehatan obat-obatan seperti minyak angin misalnya itu satu hari minyak angin itu kalau di cek hanya dalam untuk di Indonesia itu satu tahun berapa? enam ratus miliar saudara itu minyak angin merek apapun itu emisipnya itu laktaem satu bulan alat kesehatan satu bulan berapa triliun belum lagi obat-obatan kenapa itu bisa menjadi satu kekuatan yang luar biasa? karena kondisi fisik ini tidak ada dalam kondisi seperti itu gak ada misalnya kita mendengar di Tanah Murni Sukawati itu ada rumah sakit Siloam gak ada gak ada kita mendengar di rumah sakit di Tanah Murni Sukawati itu ada rumah sakit namanya rumah sakit Maya Padang gak ada Gun Eagle Melisabeth apapun itu gak ada seperti disitu setiap hari mereka menikmati kebahagiaan baik itu secara beliasmani atau membatinnya karena tidak ada lagi kerikat oleh penderitaan itu ketika usia kita memasuki usia tua rasanya hidup itu kayaknya gak berguna gitu semua datang penyakitnya makanya hari ini kenapa aku ingin memilih pendarasan Amit Hovo ini jauh cucur karena dalam kilesah di dalam batin saya itu sudah terlalu besar kita harus mengakui saudara terlalu besar kilesah kamu itu sehingga dengan pendarasan ini aku ingin mengembalikan kedamaian batinku yang sudah lama hilang aku ingin mengembalikan kemurnian batinku yang sudah lama hilang sehingga kilesah-kilesah itu tidak menguasai kehidupanku itu tujuan saya makanya tujuannya apa mereka dapat menitis menitis di tanah burni sukawati bukan berapa banyak yang kamu daraskan nama buddha itu tapi seberapa besar kemelekatanmu terhadap dunia ini semakin besar kemelekatanmu terhadap dunia ini maka semakin besar pula anda tidak dapat menitis di sana tujuan disitu membersihkan batin kita ini terlalu banyak saudara sifat cemburunya kita sikap yang suka menjelikin orang sikap yang suka menghina orang sikap yang suka terlalu menggosipin orang sikap suka melihat kelemahan orang lain sikap dengan ketamakan kecongkakan keangkuan tanpa kita sadari maka disitu kenapa itu kenapa aku memilih ini saudara 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 saudarma maka oleh karena itu pada akhir pertemuan ini suhu berharap anda harus benar-benar jangan hanya sekedar membaca tapi bacalah dari dalam dirimu itu sehingga pendarasan itu suatu saat membawa manfaat yang besar kepada kita sehingga batin ini tidak mudah dikuasai oleh kekotoran batinmu sendiri nah ini sedikit penjelasan singkat dari suhu mudah-mudahan kalian semakin semangat kasih tugas seperti suhu setiap hari kalau anda tidak bisa setengah jam 15 menit saja 15 menit pagi dan sore pagi dan malam kalau sampai 15 menit ya 10 menit ya 10 menit kalau 10 menit baik itu gue menit kalau gue menit baik kisi begitu saja hanya bisa saya menjawab seperti itu saudara jadi inilah sedikit penyebab dari saya buatkanlah imanmu terhadap Amit Hovo pujilah namanya jadi karena sebagai latihan spiritualmu sehingga Amit Hovo itu selalu hadir dalam kehidupanmu semoga selesai kita menjalankan tugas dunia ini arah tujuan kita jelas kita dapat menit di sana selesai semoga semua bahagia semoga kesehatan keselamatan selalu hadir di kehidupan anda selesai Amit Hovo ya kita tutup dengan Hwisham selamat menikmati